Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan mentutorialkan Cara memasang ring piston Menurut versi saya Nah bisa kita lihat sendiri Disini terdapat 5 buah ring ya Ini disebutnya ring cacing Yang kuningan ini ring cacing Ring oli ya Kemudian ini ring oli tipis ada 2 Kemudian ini ring kompresi Ada ring kompresi 1 Dan kompresi 2 Nah jadi cara tata letaknya Jangan sembarangan Nah bagaimana cara penyimpanannya Nah perhatikan disini ada tanda in Nah biasanya saya Cara penyimpanannya Yang ada celahnya ini Saya simpan di bagian sisi kiri Ataupun di sisi kanan Mau disimpan disini boleh Disini juga boleh Nah caranya Saya disini aja Disimpan di bagian kiri ya Nah cara pasangnya mudah Tinggal kita masukkan Jadi yang pertama kita pasang ring olinya dulu Nah Ini celahnya ada disini Kemudian yang kedua Kita pasang ring oli yang tipis Ini bolak balik Bebas Ya Kita pasang yang bawahnya dulu Nah dan untuk yang celahnya ini Kita simpan di sudut ini ya Nah di sudut ini Nah di sudut ini nih Berarti disini Nah Ini celahnya ya Ini celahnya disini Kemudian yang kedua Kita simpan di sudut yang atas disini Nah Jadi yang pertama Di tengah-tengah sini Yang kedua disini Yang ketiga disini Kemudian untuk pemasangan ring piston Untuk kompresi satu Kompresi dua Disini ada Dua buah perbedaan Ada yang warna putih Ada yang warna hitam seperti ini Ada juga yang warna coklat Dua-duanya Ada juga warna coklat hitam Ya Jadi kita harus bisa membedakan Ada juga yang tandanya T1, T2 ya Ataupun N1, N2, R1, R2 Nah sedangkan yang ini Cuman T aja Ada tanda T T berarti itu tandanya top ya Dibagian atas Sedangkan ini yang bawah Tandanya A T dan A ya Dan ini untuk Biasanya disininya Kalau yang kompresi satu Yang paling atas Itu disininya tumpul nih Disininya tumpul Sedangkan yang kompresi dua Yang warna hitam seperti ini Biasanya disininya tajam Dua-duanya tajam Kalau yang atas disini Kadang tumpul Ujung-ujungnya pada tumpul Jadi harus kita bedakan Ya Harus kita bisa bedakan Yang tumpul itu disimpan di atas Kalau ada yang tumpul Nah oke Cara pemasangannya Ini kan yang paling atas nih Yang paling atas ini Ujungnya disini Celahnya disini Nah jadi kita pasang Disini 180 derajat Dari celah yang ini Nah jadi ketemunya disini Nah kita pasang ya Ini yang warna hitam Yang Tajam di bawah Ini kompresi dua Sedangkan yang ini Kita disimpan di ring Kompresi satu Nah disini Tandanya itu menghadap ke atas ya Nah jadi cara pemasangannya Seperti ini Jadi dia menyilang Set X ya Seperti ini X Kemudian ini strip kesini Kenapa saya simpan di bagian ujung-ujungnya ini Karena untuk meminimalisir gesekan Karena disini minim gesekan Yang besar gesekannya di atas Dan di bawah ini Di atas ini dan di bawah ini nih Ya Ini yang bergesekan lebih maksimal Sedangkan yang ini di pinggir-pinggirnya Jadi Minim gesekan Mudah-mudahan ini bisa dimengerti Untuk teman-teman pemula semuanya Dan untuk posisinya Meskipun digeser Misalkan ini dibalik Boleh Yang penting Jangan sampai ketemu Celah dan celahnya Jangan sampai ketemu Mungkin setiap mekanik Berbeda-beda juga Cara pemasangannya ya Yang penting Intinya Jangan sampai ketemu Nah jangan sampai ketemu Tapi ini cara saya Supaya Anti ngebul ya Anti ngebul Jadi agak dijauh-jauhin dikit Nah ini jauh Jadi celah yang Yang pertama disini Di tengah sini Celah yang kedua Disini Celah yang ketiga Disini Celah yang keempat Disini Celah yang kelima Disini Jadi ini ketemunya jauh tuh Harus 180 derajat dulu Ketemunya Di celah Ring Oli Oke jadi seperti itulah Untuk Proses pemasangannya ya Kemudian untuk Cara pasang Ininya juga nih Saya tutorialkan Nah jadi supaya Lebih mudah nih Supaya lebih mudah Cara pemasangan Sepinya Kita pasangkan dulu Pen piston Sampai pas Di ujung cuakanya Baru kita pasang Sepinya Nah sampai masuk Kemudian Di bagian bawahnya Kita tahan Pen pistonnya Seperti itu Tahan Supaya gak gerak-gerak Nah Setelah agak masuk Yang ini Tinggal kita congkel Sisanya Menggunakan obeng min Karena Mungkin setiap Speed juga Ada yang Keras Ada yang lembek ya Jadi Rada-rada susah Ketika memasukkannya Nah caranya Tinggal kita congkel aja Seperti ini Sampai masuk Nah ini udah masuk ya Teman-teman Tuh Udah Nah Kalau saya disimpannya Seperti ini Seperti ini Bisa Asal jangan Temper Asal jangan Temper Mau dipasin Celahnya disini Boleh Misalkan Digeser Seperti ini Nah Seperti ini Juga boleh Seperti Ini juga boleh Bebas ya Nah Seperti ini Juga boleh Tapi Harus Agak jauh Dari cuakanya ini Nah oke Jadi seperti itulah Tutorialnya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa